Alhamdulillah, Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin. Ibu Bapak, Saudari, Saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, Salam, Bantul Kasih, Berkah Dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini, Sabtu 19 Desember 2020. Kita akan mengambil dari Inji Lukas bab 1, ayat 5-25. Di zaman Herodes Raja Judea hiduplah seorang imam bernama Sakarya dari kalangan Imam Abiyah. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun namanya Elisabeth. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup seturut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Sakarya melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lasimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Sakarya seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Sakarya terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, Jangan takut, hai Sakarya, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan roh kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Allah mereka dan ia akan berjalan mendauli Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang duraka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Lalu kata Sakarya kepada malaikat itu, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya. Akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya. Sementara itu banyak orang menanti-nanti Sakarya. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam baik suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, Mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam baik suci. Lalu Sakarya memberi isyarat kepada mereka. Sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, Ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elizabeth istrinya. Dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Gimana Bapak Ibu, Saudara saya yang terkasih. Bocoknya panjang sampai ngantuk ya dengerinya. Romo yang baca aja ya capek ini. Nah, semoga kita mampu menangkap yang kecil-kecil saja. Saya kutipkan, Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Kita semua punya kekurangan. Mungkin bahkan aib. Dan Sakarya, kita belajar dari Sakarya. Aib Sakarya dan Elizabeth yang dikatakan mandul sampai tua tidak mempunyai anak. Dihapus oleh Tuhan dengan dikaruniai anak, yaitu Yohanes. Maka ini menjadi rumus bagaimana menghapus dosa, menghapus aib hidup kita. Mari belajar dari Sakarya. Saya kutipkan. Sakarya dan Elizabeth keduanya hidup benar di hadapan Allah. Nah, ini yang pertama. Hidup benar di hadapan Allah. Itu bagaimana? Yang pertama, rajin beribadah. Nah, semoga kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mau meniru Sakarya dan Elizabeth. Mereka selalu beribadah dibait suci. Semoga kita termasuk pribadi yang sungguh rajin beribadah. Yang kedua, hidup seturut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Nah, semoga kita ini tidak suka melanggar perintah, melanggar aturan. Entah aturan keluarga, aturan masyarakat, aturan sekolah, aturan apapun. Semoga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang suka nabrai aturan pedoman. Namun sungguh kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang taat. Pribadi-pribadi yang bisa untuk setia pada perintah Tuhan. Semoga dengan demikian keliru, dosa, bahkan aib hidup kita dan keluarga kita dihapus oleh Tuhan. Seperti Sakarya dan Elisabeth. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam, bantul kasih, berkah dalam. Bapak, putra, dan putus. Amin. Terima kasih.